Intro Gubernur Aceh Nova Iriensyah bersama pimpinan Forkopimda Aceh menggelar rapat bersama dengan seluruh bupati dan wali kota di Aceh Kamis 29 Juli 2021 Rapat tersebut dipandu secara virtual oleh Sekda Aceh, Dr. Takwalla Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan beberapa pesan Khususnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Aceh Mulai awal Juli 2021, kasus COVID di Aceh relatif membaik dibanding pada April hingga Juni lalu Namun dalam sepekan terakhir ini, kasus kembali naik Dimana pada kabupaten yaitu Kota Bandar Aceh, Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Singkil Kembali mengalami kenaikan kasus Meski demikian data terakhir yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Nasional Seluruh wilayah Aceh saat ini bebas dari zona merah Sebanyak banyaknya 10 kabupaten kota masuk dalam zona oranya Dan 13 kabupaten kota masuk dalam zona kuning Dalam rangka penanganan COVID-19, jajaran pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya Di antaranya melaksanakan zikir dan doa bersama secara virtual yang dilakukan setiap hari kerja Upaya itu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dan pengharapan kepada Allah Agar wabah ini segera berakhir dan semua masyarakat Aceh dilindungi oleh Allah Gubernur berharap seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota dapat mengikuti langkah tersebut Selain itu, pemerintah juga terus mengejar capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh Sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 Capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh sebanyak 653.880 orang atau sebesar 16,23% untuk dosis pertama Dan 249.633 orang atau sebesar 6,20% untuk dosis kedua dari sasaran sekitar 4 juta orang Sampai dengan tanggal 28 Juli 2021, pemerintah Aceh telah menerima 666.840 dosis vaksin Dan yang terakhir didistribusikan ke Aceh yaitu sebanyak 37.400 dosis Yang dikirimkan pada 22 Juli 2021 Hal ini memberikan gambaran bahwa alokasi vaksin yang kita terima sangat terbatas Namun demikian, vaksin yang akan tiba kamis hari ini adalah vaksin Moderna Yang akan diberikan khusus suntik dosis ketiga bagi tenaga medis Sementara vaksin Sinovac direncanakan akan tiba pada Jumat 30 Juli besok Selanjutnya adalah persoalan insentif bagi tenaga kesehatan yang merupakan amanah dari Surat Mendagri Di tingkat provinsi, pemerintah Aceh telah merealisasikan insentif tenaga kesehatan RSUDZA Sampai dengan bulan April 2021 sebesar Rp26,8 miliar atau 59% Terkait vaksinasi dan insentif NAKES ini Gubernur telah menugaskan Sekda Aceh untuk beraudiensi langsung di lapangan Dengan para bupati dan wali kota terkait pelaksanaan vaksinasi serta realisasi insentif tenaga kesehatan Gubernur Rova juga memberikan arahan terkait pemberian bantuan beras selama PPKM Yang dilaksanakan sesuai dengan Radiogram Mendagri dan Surat Gubernur Aceh Yang meminta agar bupati dan wali kota memberikan dukungan kemudahan akses Pendistribusian penyaluran bantuan beras di masa PPKM Ia juga memberikan arahan tentang penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 Gubernur meminta agar bupati wali kota dengan realisasi rendah Untuk dapat menempuh langkah-langkah percepatan agar dana desa untuk penanganan COVID-19 Yaitu sebesar 8% tersebut dapat segera dicairkan Sementara itu wali nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haytar Menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah bekerja keras Agar mencegah penyebaran COVID-19 di Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.